Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Polres Kuningan memusnahkan 7.324 botol minuman keras berbagai merk, 248,5 liter tuak dan ciuh sebanyak 100 botol dan 100 liter, hasil operasi pekat lodaya dan KRYD. Pengusnahan miras ini dilakukan usai apel gelar pasukan pengamanan Nataru, dihadiri PJ Bupati Iib Hidayat dan jajaran Forkopimda, Kamis 21 Desember 2023. Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian didampingi kaset narkoba AKP Udiyanto menerangkan, ribuan botol miras ini merupakan barang bukti dari razia yang digelar selama 4 bulan terakhir. Selain itu, selama 2023, polisi juga telah menetapkan 65 tersangka dari 59 kasus peredaran narkotika dan obat-obatan. Gencarnya, penegakan hukum dalam operasi pekat dan pengungkapan berbagai kasus narkotika merupakan upaya untuk menciptakan kuningan yang kondusif dan menekan angka kriminalitas. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, PJ Bupati Iib Hidayat mengungkapkan, Pemkap Kuningan mendukung langkah Polri dalam penegakan hukum. Terdekat izin perayaan di malam pergantian tahun, dijelaskannya, jajaran Forkopimda sedang membahas berbagai dampak dan kemungkinan dari tradisi akhir tahun tersebut, termasuk mengkaji SOP penggunaan kembang api. Meski demikian, Pemkap dan Forkopimda akan melakukan monitoring Kamsul TIPMAS jika masyarakat berinisiatif perayakan malam pergantian tahun. Sementara itu, terkait pengamanan Natal dan Tahun Baru 2024, Kapolres menerangkan jajarannya mulai menggelar operasi Lilin Lodaya 2024 dan total personil yang disiagakan dalam operasi tahun ini sebanyak 529 personil. Biaget telah menyiapkan 5 pos yang didirikan di objek penting. Demi terciptanya, Kamsul TIPMAS lantas termasuk pengamanan seluruh gereja, arus talulintas dan pengamanan arus wisatawan di musim liburan. Mudah-mudahan dengan apel itu makin menguatkan keamanan dan keterkandalan ini. Sebagai sebabnya, saya mohon juga menghima masyarakat. Apa namanya, kebahagiaan menghadapi Natal dan Tahun Baru, silahkan. Tetapi jaga etika, jaga keamanan, jaga kenyamanan tersebut. Itu poinnya ya. Terus hari ini juga kita menyaksikan pengusahaan untuk nyata bahwa pendegak hukum serius menangani penyakit masyarakat. Ini hampir 7 ribu lebih ya. Polri, khususnya Polres Kuningan, Pola Jawa Barat, melaksanakan operasi Lilin Natal Ruh, Rodaya 2024 ya. Dipokuskan untuk pengamanan Natal dan arus wisatawan tahun baru 2024. Khususnya untuk Kabupaten Kuningan, kita sudah menyiapkan ada 5 pos untuk mengantisipasi Kamsul TIPMAS lantas, yang nanti disiagakan dari personil khusus yang berseragam lalu lintas, sama-sama menjamin kelancaran arus lalu lintas menjelang tahun baru 2024 ya.